KPU Kota Madiun akan mengambil sikap atas keberatan yang dilayangkan salah satu calon legislatif di Dapil Kota Madiun 4. Namun, sesuai ketentuan, laporan keberatan harus diajukan oleh peserta pemilu, yakni partai politik. Dua calon anggota legislatif atau caleg DPRD Kota Madiun keberatan terhadap hasil rekaptulasi suara pemilu 2024 tingkat panditia pemilihan kecamatan atau PPK yang selesai pada 25 Februari lalu. Keduanya, yakni Tuti Endang Sri Wahyuni, partai Nasdem dari Dapil Kota Madiun 4, dan Gandihat Moko, PD Perjuangan dari Dapil Kota Madiun 1. Namun, sesuai ketentuan, pengajuan keberatan terhadap selisih hasil rekaptulasi suara seharusnya dilaporkan oleh partai politik atau parpol, bukan perorangan. Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana mengatakan pihaknya akan segera merespon dan dituangkan ke dalam formulir kejadian khusus, termasuk berkoordinasi dengan badan ad-hoc di tingkat PPK terkait keberatan tersebut. Mekanisme penanganan hal tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Hasilnya harusnya itu kan sudah selesai juga di tingkat kecamatan, karena nanti juga harus saya tanyakan apakah di dalam rapat penghitungan di tingkat kecamatan seperti apa kondisinya, apakah saksi itu hadir, apakah juga dari pengawas itu juga hadir, dan itu sebagaimana terkait dengan mekanisme-mekanisme yang lain, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ini nanti akan kita teliti juga. Ya tentu saja pada saat nanti rapat pleno ya, rapat pleno rekapitulasi, habis kita laksanakan ya, masih kita rencanakan ini ya terkait dengan jadwal, siang ini kita akan rakor untuk persiapan terkait dengan rapat pleno tersebut. Meski ada keberatan dari caleg, KPU Kota Madiun tetap akan melaksanakan rekapitulasi tingkat Kota Madiun. Mekanisme rekapitulasi tingkat kota juga akan melibatkan peserta pemilu maupun para saksi. Gris Wanto, JTV Madiun